Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi di Gazebo Belajar. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat toko online dengan hosting dan nama domain gratis. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, daftar web hosting. Yang kedua, login ke kontrol panelnya. Kemudian yang ketiga, install WordPress. Dan keempat, install plugin WooCommerce. Dan kelima, input dan upload produk. Dan keenam, mengatur live atau homepage. Ya, simak terus langkah-langkahnya ya. Yang pertama, mendaftar di web hosting. Yang kami rekomendasikan adalah ProFreehost.com. Di sini, 0 dolar untuk selamanya. Tekan tombol register now. Mengisi password dan email untuk registrasi. Dan silakan lanjutkan prosesnya. Prosesnya biasa ya, seperti registrasi email atau registrasi domain dan sebagainya. Nah, yang kedua, setelah registrasi selesai, login ke kontrol panel. Dari halaman depan, bisa mengklik link login di pojok kanan atas. Ya, ada form login. Kita isi email dan password. Nah, di sini ada tombol create new account. Nah, silakan create new account dengan dilanjutkan untuk membuat website baru. Di sini ada form yang harus diisi untuk pembuatan website baru. Ketik nama website-nya. Nama website di sini bebas. Tapi jangan pakai spasi. Pakai desk boleh. Misalnya, saya ketik usahaku. Kemudian pilih nama domain-nya. Yang tersedia di sini hanya dua. Yang saya pilih adalah azero.com. Karena kata-katanya lebih familiar. Kemudian conteng free domain. Custom domain biarkan tidak diconteng. Nah, baru tekan tombol registrasi. Kemudian ini ada validasi dari Google. Kita klik. Nah, di sini nama website, nama domain dengan usahaku azero.com sudah berhasil dibuat. Di situ ada masih status loading. Biasanya ini masih proses. Bisa kita klik manage untuk melihat apakah prosesnya sudah selesai. Nah, di sini proses pengaturan kontrol panel masih berjalan. Ada animasi loading di sebelah kiri. Itu artinya masih dalam proses. Nah, itu kalau mau melihat apakah sudah selesai. Itu nanti dalam beberapa menit. Kemudian refresh saja halamannya. Kita klik tombol kontrol panel di situ. Tunggu proses loading selesai. Kemudian klik tombol approve. Setelah klik tombol approve. Ini halaman kontrol panel website siap digunakan. Yang ketiga setelah kita bisa masuk ke kontrol panel adalah install wordpress. Nah, dari halaman kontrol panel ini. Kita scroll halamannya ke bawah. Dan temukan link menu softaculous. Softaculous.apps.installer. Tapi kita mau install itu membutuhkan program softaculous ini. Nah, softaculous ini berfungsi sebagai application installer. Installer untuk berbagai macam aplikasi web. Nah, aplikasinya lumayan banyak. Berbagai menu. Di sebelah kiri ini ada berbagai menu aplikasinya. Dan di tengah ini adalah biasanya yang lebih populer. Nah, dari mulai aplikasi untuk blogger. Nah, termasuk popes di antaranya yang paling atas. Kemudian ada micro blog. Kemudian ada portal atau CMS. Content Management System. Di situ banyak sekali ada jumlah dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa memasang aplikasi ini sesuai dengan tujuan penggunaannya. Apakah itu untuk commerce? Di sini ada juga sebenarnya commerce. Tapi tentunya harus tahu bagaimana cara instalasi atau memasangnya. Nah, mudah-mudahan di video mendatang saya akan bahas salah satu atau lebih aplikasi ini. Ya, saya kira sudah cukup ya. Kita scroll lagi ke atas. Nah, yang mau kita pasang ini adalah WordPress. Nah, ini WordPress ini paling populer dan paling simple ya. Kita klik saja. Nah, di sini halaman instalasi WordPress. Di sebelah atas itu ada menu-nya. Kemudian di bawah ada tempat untuk lokasi instalasi. Kita tulis di sini. Kita pilih. Kemudian kita klik. Ya, ini ada pilihan untuk template. Sebelum klik tombol install bisa teman-teman pilih template yang sesuai. Dalam hal ini kita akan membuat sebuah toko online. Maka kita cari yang layoutnya cocok untuk menempatkan produk. Nah, coba kita pilih yang di tengah. Kalau sudah dirasa cocok, klik tombol install. Tunggu proses sampai selesai. Nah, ketika sudah selesai, proses install YouTube WordPress ini akan muncul link ya. Nah, itu nanti kita bahas pada proses selanjutnya. Nah, kemudian install plugin WooCommerce. Nah, melanjutkan yang tadi. Di situ ada dua link. Link front-end dan back-end. Back-end untuk admin. Front-end-nya untuk tampilan halaman depan website. Atau toko online kita. Klik kanan dan tampilkan dalam tab baru. Nah, ini tampilannya sudah muncul. Dengan nama domain usahaku.azuro.com Sesuai dengan template yang kita pilih tadi. Kembali ke tab kontrol panel. Kita klik yang untuk admin-nya. Klik kanan dan open link in new tab. Ya, pindah ke tab yang baru saja kita buka. Akan muncul. Ini CMS-nya nih. Content Management System-nya. WP admin-nya. Sebelah kiri itu ada menu-menu untuk fungsi pengelolaan website. Mulai dari software post, plugin, setting, dan sebagainya. Nah, nanti kita akan pelajari. Itu satu persatu. Terutama untuk membuat toko online. Nah, yang pertama kita mau install plugin dulu. Menuju pengelolaan plugin. Plugin. Nah, disitu ada terlihat plugin yang sudah developer install. Kita add new. Kemudian kita cari WooCommerce. Kita ketikkan WooCommerce. Nah, disitu akan muncul plugin WooCommerce. Kita klik install now. Login WooCommerce ini yang kita butuhkan untuk membuat toko online. WooCommerce ini gratis ya. Tapi ada juga fasilitas yang berbayar. Nah, kalau kejadian seperti tadi, klik back saja. Nah, itu biasanya akan bisa diaktifkan. Di situ ada aktifkan plugin WooCommerce. Kita klik activate. Kemudian kita tunggu proses. Nah, disini ada platform yang nanti untuk keterangan toko-nya. Kita klik, kemudian cek, kemudian continue. Kemudian ada opsi jenisnya. Produk fisik atau produk software web yang bisa di-download. Nah, disitu kita pilih juga yang download ya. Sedangkan di bawahnya ini ada opsi yang berbayar. Kita klik continue. Kemudian disini ada estimasi jumlah produknya berapa. Kita pilih saja antara 101 sampai 1000. Kemudian kita jawab no saja untuk karenkli online neighbor-nya. Lokasi tempat lain di mana. Kita klik continue. Oke, sekarang kita pilih free temps. Nah, itu yang default yang tadi yang sudah kita install itu yang itu. Tapi rasanya kita juga bisa memilih temps yang lain. Kita pilih saja daily. Daily. Kita klik choose atau pilih. Kemudian tunggu installasi selesai. Nah, sampai disini instalasi plugin WooCommerce sudah selesai ya. Nanti kita lanjutkan di langkah selanjutnya untuk pengaturan atau input product. Ini pop-up selamat datang dari WooCommerce. Ya, tapi sebelumnya kita lihat dulu tampilan toko online setelah instalasi plugin. Buka tab baru, kemudian kita refresh. Nah, disini ada tampilan toko-nya sudah berubah sesuai dengan template daily tadi. Dengan menu yang... Kita add product. Kemudian secara manual kita tambahkan. Kita klik dan ketik judul dan lengkapi form-nya. Harganya berapa. Kemudian jenis atau kategorinya kita tambahkan juga. Kemudian keterangannya ini sebagai contoh saja ya. Lengkapi form-nya ini. Kita klik update. Nah, kita lihat tampilannya bagaimana. Nah, tampilan depan untuk produk ini bisa dilihat di situ sudah tampil ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk input dan upload produk-produk lainnya. Dari menu sebelah kiri yaitu products. Misalnya kita ketik busana muslim. Kemudian kita ketik juga deskripsinya. Kita copy paste saja ini. Dari tempat lain. Kemudian kita tambahkan kategori yaitu busana. Kemudian untuk image-nya kita bisa pilih dari product image. Kalau belum ada berarti kita upload file dulu. Kita pilih file ini dari komputer. Setelah upload selesai kita insertkan atau sisipkan. Ya, itu sudah masuk. Kemudian kita lengkapi form lainnya. Oke, kita kalau dirasa ada cukup. Kita publish ya. Oke, sudah terpublish. Kita coba lihat di tampilan depannya. Ya, itu sudah muncul. Oke. Sudah muncul. Kalau kita klik menu shop. Di situ ada list produknya. Ini sebagai contoh kita upload dua saja ya. Oke, sekarang yang terakhir mengatur layout homepage. Yang kita lakukan dari menu halaman. Kemudian all halaman. Kita buat tambahkan halaman baru sebagai homepage-nya. Kita ketik judulnya. Kemudian kita atur atribut halaman-nya. Pilih homepage-nya. Oke. Kemudian langsung klik tombol terbitkan. Nah, langkah berikutnya. Menyesuaikan tampilan beranda dengan tema yang bersangkutan. Tadi kita sesuaikan. Kemudian itu homepage-nya sudah jadi. Ya, kita sesuaikan. Kita pilih pengaturan beranda. Oke, pengaturan beranda. Kemudian pilih sebuah halaman statis. Kemudian pilih homepage-nya. Terus kita klik tombol terbitkan. Oke, kita lihat bagiannya tampilannya. Kita refresh. Nah, disitu tampilannya sudah terupdate. Nah, ini text-nya masih homepage-nya. Kemudian image kategorinya masih kosong. Kita klik aja edit this action untuk mengatur text ini. Nah, kita edit aja text-nya selamat datang di usaha ku. Kemudian terbitkan lagi. Oke. Kita kembali ke web admin. Nah, text-nya sudah berubah. Tinggal image dari kategorinya. Caranya dengan meng-klik product kategori. Kemudian dari setiap kategori itu kita klik judulnya saja untuk mengedit. Scroll ke bawah. Ada upload atau tambah image. Kita pilih yang sudah ada saja. Kemudian kita perbarui. Ya, sudah berhasil. Lalu kita lihat tampilannya. Oke, sudah berhasil. Kategorinya. Kemudian untuk yang lain kita lakukan seperti hal yang sama. Kita let-press lagi. Nah, sudah berhasil. Oke, guys. Itu enam langkah yang diperlukan untuk membuat toko online dengan web hosting dan domain gratis. Mudah-mudahan dengan pengetahuan ini bisa bermanfaat baik untuk itu belajar atau membuat website atau toko online untuk mendukung usahanya. Terutama di masa-masa pandemi COVID ini. Perlunya pemasaran secara online supaya dagangannya lebih laris lagi. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video-video Gasebo Belajar lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.